Hai guys balik lagi bersama gue Keri Kali ini gue mau cerita tentang legenda tanah Jawa Enggak usah lama-lama lagi langsung aja kita ke ceritanya Legenda Jawa Dahulu kalau Tanah Jawa merupakan tempat berdirinya Beberapa kerajaan besar yang penuh dengan kebijaksanaan Kemakmuran dan keajaiban Salah satu kerajaan yang paling terkenal adalah Kerajaan Majapahit Yang dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar dan terkuat di Asia Tenggara pada abad K-14 Asal mula Kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit Didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Raden Wijaya adalah seorang bangsawan dari kerajaan Sihasari yang berhasil lolos dari kekacauan akibat serbuan bangsa mombang Dengan kecerdasannya Raden Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol dan memanfaatkan kekuatan mereka Untuk merebut kembali wilayah kekuasaannya Setelah berhasil mengusir bangsa mombang Ia mendirikan Kerajaan Majapahit di tempat Yang sekarang dikenal sebagai Trawulan, Jawa Timur Kemakmuran dan Kebesaran Majapahit Di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Perdana Menterinya yang bijaksana Gajah Mada, Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya Gajah Mada terkenal dengan Sumpah Palapanya Dimana ia bersumpah untuk tidak mengonsumsi rempah-rempang Apapuah hingga ia berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit Dengan tekat dan kemauan yang kuat Gajah Mada berhasil menaklukkan banyak kerajaan di sekitarnya Termasuk Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Majapahit tidak hanya dikenal karena kekuatan militer dan penaklukannya Tetapi juga karena budaya dan seninya yang berkembang pesak Seni pahat, tari, sesta, dan arsitektur mencapai puncaknya selama periode ini Candi-kandi megah seperti candi penataran dan candi Suku dibangun sebagai simbol keagungan dan peradaban maju Majapahit Kemunduran Majapahit Namun, seperti semua kerajaan besar dalam sejarah Kejayaan Majapahit tidak bertahan selamanya Setelah kematian Hayam Wurum Majapahit mulai mengalami kemunduran Akibat perang saudara dan serangan dari luar Pada akhir abad ke-15 Kekuasaan Majapahit mulai memudar Dan pada awal abad ke-16 Kerajaan tersebut akhirnya runtun Warisan Majapahit Meskipun kerajaan Majapahit telah lama runtun Warisannya masih hidup hingga saat ini Pengaruh Majapahit dapat dilihat dari budaya, seni, dan sastra Jawa yang masih ada Bahkan konsep persatuan Nusantara yang dicituskan oleh Gajah Mada Telah menginspirasi para pendiri Indonesia Untuk membentuk negara yang merdeka dan bersatu Legenda dan kisah kejayaan Majapahit Terus diwariskan dari generasi ke generasi Mengingatkan kita akan kekuatan dan kebijaksanaan para leluhur kita di Jawa Sejarah Jawa adalah kisah tentang keberanian Kecerdasan Dan semangat pantang menyerang Yang menginspirasi kita untuk terus melestarikan dan menghargai warisan budaya kita Maaf kalau ada yang kurang atau salah Terima kasih sudah mendengarkan salam Nusantara Terima kasih sudah mendengarkan salam Nusantara Terima kasih sudah mendengarkan salam Nusantara